Jadi buat kalian yang baru pertama kali datang ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan pantau terus channel ini. Kenapa? Karena kami akan giveaway-kan kepada kalian semua barang yang pernah kami unboxing disini. Seperti disini ada handphone, ada speaker, ada lighting, ada headset gaming, dan semua barang disini seperti microphone juga akan kami giveaway-kan kepada kalian. Jadi pantau terus channel ini, saya Henry Kjang. Bye-bye. Oke guys, kembali lagi bersama saya Henry Kjang di meja unbox. Ya, kali ini kita akan unboxing sebuah speaker. Speaker apa itu? Kali ini kita membahas speaker yang harganya itu mulai dari Rp100.000 sampai Rp150.000. Apa itu? Dan pasti barangnya sudah ada disini. Dan sekarang kita lihat di Shopee speaker apakah ini? Jadi speaker yang kali ini kita bahas adalah speaker dari brand Akom, yaitu Akom Super Bass, speaker Bluetooth 5.2 10W, High Power, 3 Playback, dan lain-lain. Jadi disini dia bentuknya kalau kita lihat ya, dia sangat meyakinkan sekali. Kenapa? Karena dia bentuknya gede ini. Cukup gede dan tebal. Disini yang cukup mengejutkan adalah dia menggunakan Bluetooth versi 5.2. Nah, jadi kalau untuk Bluetooth versi 5.2 itu adalah Bluetooth yang versi terbaru, yang delay-nya itu sangat minim dan kalian tidak akan mengetahui delay-nya di mana gitu. Speaker seperti ini yang support 5.2 sangat cocok digunakan untuk kalian yang nonton film, main game, dan lain-lain. Disini dia 3 playback ya, ada 3 mode pemutaran, dan disini ada speaker 10W, wow. Nah, seharusnya ini bassnya gede ini karena dia sudah menyandangkan super bass ya. Disini ada 3 playback mode yaitu bisa kita gunakan microSD, AUX, dan Bluetooth. Nah, jadi lengkap sekali ya fiturnya ya. Disini dia bisa bertahan sampai 6 jam, dan wow, baterainya 1200 mAh dong. Tapi wajar, kenapa? Karena dia memiliki speaker yang besar ya. Jadi wajar saja powernya gede, dan dia pengecasannya itu 3 jam saja. Nah, super bass ter. Nah, dia jadi mempunyai 3 speaker ya sebenarnya. Disini dia bassnya kiri dan kanan, dan di tengah ini treble-nya. Nah, kemudian kalau masalah harga dia 149 ribu ya. Dan kalau untuk produk terlaris di Sopi, yaitu top 20 produk terlaris dan sudah dipesan 1,2 ribu ya. Langsung aja kita unboxing dari speaker-nya, dan saya ekspetasinya kali ini cukup tinggi. Apakah dia layak digandangkan sebagai speaker dengan harga 150 ribu terbaik? Nah, kita lihat. Jadi disini kita lihat ada tulisan ACOM, dan disini Bluetooth 5,2. Dibanggakan-banggakan sekali, dan memang pantas untuk dibanggakan lah, karena memang perlu sekali. Disini A16 Bluetooth speaker. Kemudian disisi sini kosong, disisi sini ada beberapa spesifikasi. Kalau kita mau baca, wow, keren. Disini kosong, disini kosong, disini kosong juga. Nah, jadi sekarang langsung aja kita buka ya. Karena saya juga sangat penasaran, dan ekspetasi saya tinggi, tinggi ya. Ya, kita buka. Oke. Sekarang kita buka dusnya dari mana ini? Oke, kita buka. Satu, dua, tiga. Yes. Ini pemeran utamanya, kita singkirkan dulu. Ya, dan sekarang kita lihat yang ada disini. Kotaknya kita nggak perlu lagi, jadi kita singkirkan. Disini kalau kita lihat, kita mendapatkan kabel AUX 3,5 mm, yaitu dengan tipe 2 pin ya. Disini panjangnya ini kurang lebih 1 meter. Dia tipenya 2 pin. Nampak? Oke. Kita singkirkan juga. Dan disini kita lihat, kita mendapatkan kabel micro USB. Yang panjangnya kurang lebih sepertinya 1 meter juga ya. 1 meter. Disini micro USB tipenya. Oke. Kemudian kita langsung ke pemeran utamanya. Kita buka. Satu, dua, tiga. Kita masuk ke mana dulu ya? Kita masuk ke depannya sini. Nah, kalau speaker mainstream yang zaman sekarang, ini banyakkan nih depannya berbahan kawat jaringnya. Tetapi disini kain ya, dia bahannya kain. Disini dia ada beberapa tombol, yaitu tombol volume minus, volume plus, power, next. Nah, disini ada tulisan ACOM. Disini kita bisa masukkan micro SD. Disini pengecasan 5V. Disini LED notifikasinya. Disini ada colokan AUX. Nah, jadi dia bisa 3 mode. Bluetooth, TF card, dan AUX ya. Kalau untuk bahannya sendiri, disini doff sekali ya bahannya. Saya sangat suka doff. Entah kenapa. Dan disini dia di bagian bawahnya ada seperti kaki gitu. Tujuannya biar nggak slip ya. Nah, disini nggak saya buka. Karena nanti mau saya giveaway-kan ini. Nah, disini doffnya ini halus sekali dong. Kalau kalian lihat, doffnya halus sekali. Doffnya ini sangat solid. Kalau kita pakai palu disini. Kita kalau di meja unbox selalu pakai palu. Ya, walaupun saya sayang juga sih ketoknya. Disini kita ketok. Nah. Dia ini solid ya. Kalau disini. Solid. 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 Nah. Jadi dia semua bahannya. Semua solid ya. Dan ini beratnya juga lumayan berat. Karena selain solidnya dari width quality-nya. Speakernya ini juga gede ya. Dia memiliki 3 speaker. 2 bass, 1 treble. Jadi wajar-wajar berat. Dan langsung aja kita hidupkan. Nah. Apakah bisa memenuhi ekspetasi saya? Kita lihat aja. Oke. Kita buka. Tombolnya mana? Oh, ini tombol power disini. Kita buka. Pencet. 1, 2, 3. Eh. Journey ya, cuy. Journey, cuy. Oke. Jadi sekarang kita langsung konekkan di laptop saya. Dan kita langsung tes bagaimana kualitas suaranya. Semengelegar apa sih bass-nya itu. Sehingga mereka berani buat super bass. Oke. Kita lihat. Ini volume serangnya. paar dukungan sekali ya. selamat menikmati 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 video video